Intro Shalom para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Kali ini kita akan masuk kepada pelajaran kelima Yang berjudul Iman Perjanjian Lama Dan pada saat ini saya akan memulainya dengan membacakan ayat hafalan Yang tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke 13 Saya akan baca Kenapa sampai ayat hafalan ini berbunyi demikian Kita akan bahas dalam tempo 10 menit Seorang anak telah berhasil mengukir bahkan menyiapkan perahunya Dengan pernik-pernik yang bagus Dia menghiasinya dengan baik Karena itu hendak digunakannya Hingga suatu kali perahu ini dicuri oleh orang Karena dia merasa telah mengukir perahu ini dengan baik Maka dia sangat sedih Hingga akhirnya ketika dia sedang berjalan Maka dia bertemu Sebuah toko dimana di toko itu perahunya dijual Lalu ia katakan Bapak perahu ini milik saya Namun yang punya toko mengatakan Oh tidak seseorang telah menjual ini kepada saya Namun demikian kata penjual toko Kalau kamu mau memiliki perahu ini Kamu boleh beli dengan harga 2 dolar Singkat cerita anak ini sangkin cintanya kepada perahu ini Dia bekerja serabutan Hingga dia kumpulkan 2 dolar Dan akhirnya dia memiliki perahu tersebut Dan dia katakan perahu ini milik saya Dan saya bayar perahu ini dengan lunas Ilustrasi serupa mengibaratkan Tindakan Yesus kepada kita semua Dengan kematiannya di kayu salib Dengan pengorbanannya Sehingga dia telah mengatakan kepada dunia Bahwa kamu telah ditembus dan harganya telah dilunas dibayar Dan itulah sebabnya Jemaat di Galatia ketika menerima pesan Paulus Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman Namun apa yang terjadi? Sesuatu terjadi di jemaat Galatia Kalau saudara pelajari pelajaran minggu lalu Dan dua minggu lalu Maka dikatakan ada perpecahan Karena nabi-nabi palsu Saya katakan mungkin guru-guru palsu Atau pemuka-pemuka agama Yang masih tetap percaya kepada hukum Taurat Secara detail Mengatakan bahwa Hukum Taurat harus diikuti Dan ini membuat Anggota jemaat di Galatia menjadi Bingung dan terpecah Itu pelajari minggu lalu Sehingga Paulus memulai pelajaran pada minggu ini Dan mengatakan Hai orang-orang bodoh Apa arti kata bodoh disini? Kalau saudara baca Galatia pasal 3 ayat 1 dan 2 Maka dengan jelas dikatakan Kata bodoh disini ini mengarahkan kepada hal yang agak kasar Dia ambil dari bahasa Ibrani Yang katanya adalah Anoetoi Yang artinya adalah orang tidak punya pikiran Orang tidak bijaksana Namun hal itu disampaikan Paulus Karena dia mengatakan Masakan kamu Menerima injil lain Selain injil Kristus Untuk lebih jelas Saya akan bacakan Galatia pasal 3 Ayat 1 dan 2 Dikatakan demikian Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalipkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang kendaku ketahui daripada kamu Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Torah Atau karena percaya kepada pemberitaan injil? Kata bodoh disini untuk menemplak orang-orang di Galatia Dengan membandingkan Adakah kamu telah menerima roh oleh karena hukum Torah Atau oleh karena pemberitaan injil? Artinya Paulus menganekankan bahwa Kita menerima roh oleh karena memberitakan injil Dan itu sebabnya pada pelajaran hari Senin Maka dikatakan dengan jelas Paulus dengan terang-terangan membela injil Tentang pembenaran oleh iman Kenapa? Karena itulah yang dia kesepakati Dengan rasul-rasul di Jerusalem Bahkan dia mengatakan bahwa Semuanya harus disarankan pada kitab suci Dan rasul Paulus mengatakan lagi Satu kalimat yang kita akan bacakan dalam Paragraf ke-3 pelajaran hari Senin Dikatakan demikian Kitab suci perjanjian lama memainkan peranan penting Dalam ajaran Paulus Dia tidak memandangnya sebagai ayat-ayat yang mati Tetapi sebagai firman Allah yang hidup dan berkuasa Artinya perjanjian lama Dianggap rasul Paulus sebagai firman Tuhan yang hidup Kenapa? Ingat pada waktu Paulus berbicara ini belum ada perjanjian baru Perjanjian baru-baru dimulai sekitar tahun 65 Tarik Masehi dibulai dari buku Markus Dan dia mengatakan bahwa firman Allah yang hidup Dan berkuasa itu adalah ayat-ayat dalam perjanjian lama Dan pelajaran hari Senin pun dibahas mengenai kalimat Dihembuskan oleh Allah Atau Theuneustos Kalau saudara ingat 2 Timotius 16 dikatakan Segala sesuatu Yang diilhamkan Allah Bermanfaat untuk mengajar Itulah Kata diilhamkan Dihembuskan oleh Allah Artinya apa? Allah yang berbicara melalui manusia Sehingga Paulus dengan yakin mengatakan Bahwa apa yang diajarkan berdasarkan kitab suci Dan pembenaran oleh iman pun berdasarkan kitab suci Walaupun kitab suci perjanjian lama Dan hari Selasa dan Rabu Paulus menyinggung mengenai Abraham Kenapa? Karena iman Maka Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran Saya ulangi Iman Abraham diperhitungkan sebagai apa? Sebagai kebenaran Saudara boleh baca dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-6 Dan juga saudara boleh baca dalam kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 Intinya Bukan penurutan Abraham yang dinilai oleh Allah Walaupun banyak guru-guru palsu pemuka agama mengatakan Eh Abraham dihitung benar Karena dia mau mengorbankan anaknya Karena dia menurut Allah Karena dia dikatakan bapak orang percaya Bukan Ingat Kata bapak orang percaya ini mengarah kepada imannya Sebesar apa pun penurutan Kalau tidak punya iman Tidak akan mungkin mengorbankan anaknya Isaac Untuk dikorbankan Itu sebabnya Dengan jelas Galatia mengatakan iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran Kata diperhitungkan disini Mengarah kepada dicatat Atau dihubungkan Atau diperhitungkan Sama seperti seorang yang punya rekening itu dimasukkan ke rekeningnya Sehingga penurutan Abraham bukanlah disinggung ke arah penurutannya Tapi kepada imannya yang menghasilkan penurutan Dan pelajaran hari Rabu dengan jelas dikatakan Tuhan berjanji kepada Abraham Itulah asal mulanya sunat Ingat dulu ketika sunat diadakan Tuhan yang berjanji kepada Abraham Dan Injil dalam perjalanan lama dimulai oleh Allah Dalam kalimatnya kepada Abraham Sudara ingat kata-kata Allah Olehmu Abraham Dikatnya Olehmu Abraham Segala bangsa akan diberkati Artinya Tuhan mengabarkan Injil melalui Abraham Dan janji-janji Allah kepada Abraham itu sangat jelas Kalau sudara baca pelajaran sekolah sahabat terhadapmu Maka ada empat kali Allah mengatakan Aku akan Aku akan Artinya apa? Aku akan memberikan berkat kepadamu Aku berjanji kepadamu Namun dalam konteks ini ingat sudara Abraham tidak berjanji apa-apa Artinya apa yang dilakukan oleh Abraham itu oleh karena Imannya kepada Allah Sehingga dia mau apa? Melakukan Kendak Tuhan Dan Bagian terakhir pada perjalanan hari Kamis Adalah Paulus Mengatakan kata-kata yang pasti Dalam Galatia 3 Ayat yang ke-10 Sehingga lawan-lawannya terpanah Artinya Di sana Paulus membandingkan dua keselamatan Atau dua pilihan Yang pertama keselamatan oleh iman Atau keselamatan oleh perbuatan Itu sebabnya Paulus Membuat lawan-lawan yang terpanah Dan kebanyakan penganut Atau guru-guru agama Menganggap bahwa keselamatan oleh karena Penurutan Dan Paulus juga menggunakan kata metafora yang lain Untuk menjelaskan apa yang terlakukan Dalam Kristus Artinya Menebus Artinya Membeli kembali Atau Menebus Dengan kata lain Manusia telah ditebus Itu sebabnya Ketika manusia ditebus Maka Allah Telah membebaskan manusia Dari kutuk Oleh kematian Kristus Itulah arti Ditebus dari kutuk Dan sebagai kesimpulan Saudara Saya ingatakan kepada saudara Kematian Kristus Itu merupakan Suatu penemusan yang luar biasa Dan Kematian Kristus Adalah Hasil Dari kasih karunia Allah Dengan kata lain Kristus lah di atas segalanya Kristus adalah Penebus kita manusia Kita tutup kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Oleh karena Pajaran sekolah sahabat Yang singkat ini Berkati kami Tuhan Berkati para pemirsa di rumah Ataupun dimanapun mereka berada Dan juga para kru di studio ini Berkati firman Tuhan ini Dalam manusia yang berdoa Amen Terima kasih telah menonton!